Tim Haina dari Satres Narkoba Poresta Padang, Sumatera Barat berhasil meringkus dua orang Bandar Ganja. Ini pelaku ditangkep pada saat melakukan transaksi dengan anggota yang sedang melakukan penyamaran. Kecelek kan lo? Di bawah pimpinan Aibda Indra Permana, Tim Haina Satres Narkoba Poresta Padang berkumpul dan melakukan persiapan untuk melakukan penangkapan Bandar Narkoba. Betugas sudah menjalin komunikasi dengan sang bandar. Proses persiapan dilakukan dengan cara melakukan penyamaran atau undercover band. Setelah seluruh persiapan matang dilakukan dan target dipastikan terkunci di satu lokasi, Tim Haina langsung bergerak. Timan tercover berangkat terlebih dahulu menggunakan sepeda motor, sementara tim penangkap menyusul dengan cara mengambil jarak dengan tip yang menyamar sebagai pembeli. Proses transaksi dijanjikan pelaku akan dilakukan di rumah kontrakannya. Melihat serebuan petugas dalam jumlah yang banyak kekontrakan pelaku dan menyadari lingkungannya sudah terkepung polisi, dua orang tersangka yang tengah menunggu pembeli tidak dapat berputih. Pelaku atas nama Aldisa Putra dan Suyandri tidak dapat mengelak karena ditangkap tangan tengah mengemas daun ganja kering untuk diedarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap sudut rumah kontrakan pelaku digeledah oleh petugas di hadapan toko masyarakat setempat yang dimintai untuk menyaksikan proses penangkapan, tersangka mengaku kepada polisi bahwa daun ganja ini miliknya. Tersangka mengaku mendapatkan barang haram ini dari bos mereka di kawasan Simpang, Tinju, jamatan Nanggalo, Kota Padang. Paketan ganja ini tersangka edarkan dengan harga 20 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. seperatkan pengurusnya dan menjual kecil penangkapan. Harga 20 ribu rupiah. Selamat datang. Aduhai, segera penyambungan kereta-penangkan keterangan ini. Melapasannya? Elasih anda. Dari penggeledahan, petugas juga menemukan alat hisap sabu-sabu yang diduga dipakai oleh para pelaku. Untuk siang hari ini kita melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka yaitu berinisial A dan S. Berawal dari informasi dari masyarakat yaitu di salah satu tempat sering bertransaksi tentang narkotika. Selanjutnya anggota kita melakukan pengintaian dan setelah itu langsung kita melakukan penangkapan. Kemudian didapatkan yaitu satu toples berisikan narkotika jenis ganja. Dari hasil pemeriksaan tersangka diketahui mendapatkan 200 ribu hingga 500 ribu rupiah untuk setiap titipan besar yang harus mereka edarkan. Dua tersangka dibawa petugas ke Maporesta Padang guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!